Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada Perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Pak Guru Gembul sudah selesai dan Pak Guru Gembul juga sudah mengakui atas kekalahannya Terlihat pelangga pelunguh dan lain sebagainya itu sudah diakui oleh Pak Guru Gembul sendiri Beberapa hari lalu Pak Guru Gembul sempat menghubungi saya untuk melanjutkan diskusi antara saya dengan beliau Dengan tema pesantren dan saya juga mengajukan tema bagaimana pandangan Islam terhadap para zuriah Rasulullah SAW Semoga Pak Guru Gembul cepat menentukan tanggal ya antara saya dengan beliau yang nantinya insyaallah akan kita adakan di Jakarta atau Tanggerang Nah kalau debat dengan Ustadz Nuruddin sudah selesai dan beliau kayaknya memang salah lawan ya salah lawan Cukuplah kita berdiskusi nanti Pak Guru membawa referensi yang jelas dan data yang jelas Meskipun Pak Guru Gembul sudah bernegosiasi agar tidak terjadi perdebatan tapi keadaannya ya podcast saja Tapi saya tidak mau saya maunya ada perdiskusian ada moderator yang membagi waktu ya antara saya dengan beliau Dan nantinya kita bisa menuangkan banyak referensi dan dalil disana Sekian dari saya semoga Pak Guru Gembul tetap apa ya cepat menentukan tanggal Kapan diskusi yang Anda sampaikan kepada Al-Fakir ditandai dan dikasih tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya terharu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya terharu dengan Pak Nuruddin yang sampai membaca dan menonton banyak sekali podcast saya Dalam keadaan saya belum pernah membaca satupun buku-buku beliau Tapi ya tidak apa-apa Ya bahkan saya tidak bawa powerpoint, tidak bawa apa-apa karena memang secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini Tapi menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindera saja Saya tidak pernah, demi Allah saya tidak pernah mengatakan seperti itu Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi Dimulai dari, bukan secara keseluruhan Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi Maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai Tapi, dan sebenarnya banyak sekali yang ingin saya komentari disini Tapi sedikit Pak Nuruddin, saya boleh bertanya sekali aja ya Sekali aja ini sebagai pembuka nanti saya ngobrol karena debatnya belum selesai Belum dimulai tapi saya mau nanya aja dulu sedikit Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa dalam Untuk memahami Allah Maka kita tuh tidak bisa diuji secara indrawi Tetapi harus empiris dengan ada kausalitas dan harus rasional ya Rasional secara jadi dan rasional itu adalah salah satu metode ilmunya Dan bahwa Apa tadi saya lupa Tapi intinya mah Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya begitu ya Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi begitu ya Salah satu Salah satunya Iya Oke Kalau gitu Tolong Pak Nuruddin Buktikan secara rasional bahwa saya ada disini Ya Anda ada Ya tahu dari mana ada Tahu dari mana ada Ya ini indera saya melihat Ya itu indera rasional Ya Salah satu Salah satu pengetahuan rasional itu Maaf Pak Sesuatu yang bersifat indrawi Ada secara faktual itu ya rasional gitu loh Pak Arbi ada disini Pak ini ada disini Itu rasional Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa di indera Iya Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional Itu kan hal gaib Pak Bapak kan hal yang tampak Iya betul Maka Maka sebentar Sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya Iya saya jawab Saya jawab Saya nanya yang dasar ya Saya jawab Bapak tadi mengatakan Bahwa Allah tidak bisa di indera Iya Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional Nah Kalau itu Kalau demikian berarti Rasional itu bisa dijadikan alat bukti Begitu kan Iya Nah bukti kan saya ada disini Pak Guru Gembul Itu namanya kiasma al-fari Itu namanya kiasma al-fari Pak Guru Gembul Tuhan itu bersifat non indrawi Anda bersifat indrawi Kita ga berbicara soal Tuhan Kita berbicara Pembuktian rasional dulu Pembuktian rasional dulu Buktikan saya ada disini secara rasional Iya Satu Secara indrawi Saya melihat Anda ada disini Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada Konsep ada tuh konsep rasional loh Iya Gini Aduh Iya secara rasional dia ada Secara indrawi dia juga ada Gitu loh Kan Allah ga bisa di indera Iya Karena ga bisa di indera Bagaimana cara kita merasionalisasikannya Dengan sebab akibat yang tadi itu Iya betul Bener kan Berarti sebab akibat itu adalah Bagian dari rasionalisme Iya ya Maka pertanyaan saya adalah Kalau itu dianggap sebagai bukti Untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan Iya Oke itu Ini jangan dulu ngomong Tuhan ya Jangan dulu ngomong soal Allah SWT Jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya Ini soal Pembuktian rasional Coba buktikan secara rasional Saya ada disini Iya ini saya mau saya menjawab Tolong jangan dipotong pak Iya 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 buktikan Buktinya adalah Iya sekarang saya jawab Tolong jangan dipotong ya Oke Saya jawab Saya disini Oke Iya Mohon jangan dipotong ya Mohon jangan dipotong Bodorato cukup jadi wasir Sesuatu yang ada secara faktual Keberadaan pak gembul Akan dikatakan rasional Itu namanya mungkin Sesuatu yang mungkin gitu loh Secara rasional saya gak menolak keberadaan anda Ketika emang katakan lihat Guru gembul ada Disini ada subjek Ada predikat Ada namanya konsep ada Loh indrawi anda tuh gak bisa loh Mandang konsep ada Mana coba ada itu Dimana adanya Guru gembul ada itu Justifikasi guru gembul ada Ya indra saya melihat keberadaan beliau Tapi konsep ada itu Itu konsep filosofis loh Harus melibatkan rasio Indra saya hanya melihat Apa yang tampak dari beliau ini Mengatakan beliau ada Itu konsep rasional Di keberadaan pak guru gembul Ketika indra saya mengafirmasi Ada di alam luar Rasio saya mengatakan Ya dia ada Karena dia punya realitas yang nyata Ini begini gitu loh Nah beliau mengatakan Ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional Sekarang buktikan saya rasional Pak itu namanya kiasma alfar ya Tuhan itu secara non indra Tuhan itu non indrawi Beliau itu bersifat indrawi Oke Terima kasih Maksud saya adalah Tadi ya Jadi kan Tuhan itu goib Kita sepakati bersama Tidak terindra Oke Tidak terindra Karena itu satu-satunya jalan Untuk bisa mengindra Atau mengetahui Tuhan Adalah melalui Bukti rasionalisme Karena indra Tidak bisa Iya Betul ya Iya betul Nah artinya apa Rasionalisme Tidak bisa membuktikan apapun Tanpa indra Gitu kan Kok begitu Kok begitu Kok dibalik Iya iyalah Coba ulang premisnya Coba ulang premisnya Saya belum ngomong disana Coba ulang premisnya Oh tenang Oke Coba ulang premisnya Tenang penonton Silahkan Oke Tuhan tidak bisa Di indra Sepakat ya Sepakat Karena itu Jalan satu-satunya Untuk membuktikan Tuhan Adalah dengan rasio Begitu kan Betul ya Sepakat ya Oke Karena itu Berarti rasio itu Tergantung pada Sesuatu yang di indra Enggak apa Enggak pak Kebalik itu kebalik Logikanya Kebalik apanya Loh Ya udah Oh silahkan Jadi sebenar Sebenar Saya ulang lagi Dari yang Oke saya ulang lagi ya Saya ulang lagi Ini saya bingung Siapa sih Jadi gini Jadi gini ya Allah itu terindra Atau tidak Tidak Hanya bisa Dirasionalisasikan Berarti Allah Tidak terindra Tapi kita bisa Hanya bisa Merasionalisasikannya Saja Berarti Artinya Kalau misalkan Ada pertanyaan Saya disini Bisa gak Dirasionalisasikan Bisa Setelah Di indra dulu Betul ya Saya bisa Dirasionalisasikan Setelah Di indra dulu Nah Karena kelihatan Lalu Bagaimana Menyusun Rumus-rumus Rasionalisme Tanpa Mengindranya dulu Oke Bagaimana Kalau misalkan Saya ulang lagi Saya ulang lagi Saya ulang lagi ya Allah tidak bisa Di indra Karena itu Untuk membuktikan Keberadaan Allah Adalah dengan Rasionalisme Betul kan Nah Sekarang Berarti Pembuktian Rasionalisme Sekarang Saya ada disini Dari mana Bukti saya ada disini Di indra dulu Baru Dirasionalisasikan Lalu bagaimana Memahami Tuhan Yang tidak di indra dulu Tiba-tiba bisa Dirasionalisasikan Beda Karena Allah itu Gaib Apa Anda gak punya Tuhan Anda bukan Tuhan Oh iya iya Karena Karena saya Bukan Tuhan Oke Gak seimbang Bukan objek Bukan objek Penelitiannya Tapi Cara Cara Untuk Mengetahui Tuhannya Oke Caranya Yang tadi Saya ulang lagi Bukan saya Bukan saya Dan bukan Tuhan Tapi Balik lagi Aduh kenapa ya Cara Pembuktian Saya garis Rasyo kemudian Begitu kan Nah Kalau tidak Di indra dulu Cara Merasyonikannya Gimana 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 Cara Merasiokan Sebuah yang Belum terindra Coba Ada yang Jawab Apa Saya ulang lagi Pertanyaannya Cukup ya Oke Coba Ada Ustadz Langsung Langsung dijawab aja Langsung dijawab Coba Saya mematuhi aturan diskusi Saya mematuhi aturan diskusi Pak Mohon maaf Mohon maaf Pak Guru Gumbul Kita diskusi ilmiah Referensinya harus ada Argumennya harus jelas Gitu loh Oh gitu ya Harus begitu dong Diskusi ilmiah harus begitu Gak boleh asal ngomong Harus ada referensi Dan argumennya Oke Jadi sebelum jawab pertanyaan Saya mau googling dulu Tapi Tapi nanti silahkan PR Bersama-sama ya Cuman sebenarnya Sejujurnya ya Saya mohon maaf Sekali lagi Saya meremehkan diskusi ini Kali ini Bukan Sekali lagi Bukan ngeremehin Orang-orang yang ada disini Tetapi Sejak awal Saya mempertanyakan Kenapa ada Bahasan-bahasan Yang terkait Dengan ketuhanan Tapi Menggunakan sudut pandang Filsafat gitu Atau sudut pandang Yang akademik Dan sebagainya Karena sejak awal Sudah menjadi Kesepakatan bersama Di antara kaum muslimin Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak bisa Dipahami oleh Nalar manusia Jadi siapapun Yang bisa memahami Nalar manusia Maka dia telah berdusta Jangankan nalar Yang tahu Keberadaan Allah Tahu tentang Allah Baru dijanjikan Nanti Di akhirat Itu pun Hanya untuk orang-orang Tertentu Jadi bagaimana ceritanya Ketika ada Orang-orang Di dunia Yang bisa Menjelaskan Tentang Allah Menjelaskan Dengan Kajian Empiris Dan rasional Dan seterusnya Dengan kajian ilmiah Saya benar-benar heran Jadi misalkan Ada Ada sebuah Pernyataan Bahwa Allah Tidak ada Bandingannya Tidak bisa dibandingkan Tidak ada yang setara Dengannya Dan seterusnya Betul ya Nah kalau tidak ada Yang setara dengannya Secara definitif Berarti dia tidak mungkin Bisa dijelaskan Dan tidak mungkin Bisa dipahami Jadi Allah Secara hakikat Adalah tidak mungkin Bisa dipahami Sehingga Setiap bahasa-bahasa Yang berhubungan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Akan sulit sekali Untuk bisa ditelaah Oleh manusia Bahkan bisa dikatakan Tidak bisa ditelaah Oleh manusia Sehingga Imam Malik Dalam sebuah Pernyataan yang Sangat terkenal Itu mengatakan Bahwa Kalau dengar Dalil tentang Allah Dengerin saja Tapi jangan sampai Bertanya kenapa Eh jangan Bertanya bagaimana Misalkan Kalau ada Istilah Allah istiwa Istiwa itu Jangan ditanyain bagaimana Karena apa? Karena nalar kita itu Tidak mungkin Bisa menjangkaunya Tidak mungkin Bisa mengetahuinya Dan karena itu Maka ada Sebuah hadis Yang sebenarnya Tidak sohi Tapi ini Banyak digunakan Sebagai sandaran Bahwa Allah itu Didekati Zatnya saja Bicarakan tentang Eh maaf Bicarakan tentang Ciptaan-ciptan Allah Tentang tanda-tanda Allah Tapi jangan membicarakan Tentang zatnya Jadi kalau misalkan Masalah akidah Ya kita Tidak mungkin Bisa menjangkaunya Dan menjangkaunya itu Bukan hanya Dalam konteks ilmiah Tetapi secara Akademik kita juga Tidak mungkin bisa Untuk menjangkau itu Kenapa? Ya saya pikir Sekali lagi Kita sudah sepakati itu Bahwa Allah Tidak mungkin Bisa dinalar Tidak mungkin Bisa dipahami Dan tidak mungkin Bisa dibayangkan Semua gambaran Dan bayangan kita Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pasti adalah Hayalan dan Angan-angan belakas saja Begitu kan ya Nah makanya Ketika ada Debat ilmiah Apakah Akidah itu bisa Diilmiahkan Dan lain sebagainya Ya saya bertanya Tanya Karena justru Yang menjadi masalah utama Di antara kaum muslimin itu Adalah Soal kenapa kaum muslimin Tidak mengikuti Perintah Allah Terkait dengan Yang dipelajari itu Adalah ciptaan-ciptaannya Saja Bukan yang dipelajarinya Itu adalah Zat Allahnya saja Zat Allahnya saja Itu tidak mungkin Bisa kita gapai Jadi Kalau misalkan Tadi ada pernyataan Allah itu bisa Dirasionalisasikan Rasio itu apa sih? Metode rasional itu apa? Saya bertanya-tanya Sebenarnya dari tadi Yang dimaksud dengan Metode rasional itu apa? Coba disini Ada gak yang bisa Mengajukan jawaban Yang dimaksud dengan Rasional itu apa? Apa yang dimaksud dengan Rasional? Ya Kang? Bukan itu Indrawi Apa yang dimaksud dengan Rasional? Apa? Kalau Izin masuk Pak Guru Gumbel Kalau mendasar kepada KBBI Bukan istilah ya Kalau rasional kan Tiga Pertama Menurut pikiran Dan pertimbangan yang logis Kedua Menurut pikiran yang sehat Ketika cocok dengan akal Mungkin ada yang lain? Oke Yaudah Biar cepat ya Karena saya ini Sekarang mau ketemu Sama Pak Mardigu Mohon maaf Tapi ceritanya begini Yang dimaksud dengan Rasional itu apa? Yang dimaksud dengan Rasional itu adalah Sesuai dengan rasio Apa yang dimaksud dengan rasio? Bahasa Indonesia Rasio itu adalah Perbandingan Jadi perbandingan Rasio Antara orang yang begini Dengan itu Rasio itu perbandingan Artinya apa? Membandingkan satu informasi Dengan informasi yang lain Itu disebut sebagai rasional Jadi misalkan Dan ini disebut rasional itu Pada akhirnya diterjemahkan Sebagai penalaran Apa yang dimaksud dengan penalaran? Yang dimaksud dengan penalaran itu adalah Dua informasi dalam benak kita Dicoba dihubungkan Itulah yang namanya nalar Berfikir, bernalar itu adalah Misalkan bernalar itu ya Saya itu ada di mana sekarang ya? Saya ada di mana sekarang Artinya ada pengetahuan dan informasi Tentang saya Ada informasi tentang tempat Maka dikaitkan keduanya Dalam bentuk pertanyaan Maka bentuknya adalah Saya ada di mana Itu artinya apa? Membandingkan informasi-informasi Artinya apa? Rasio Nah sekarang Di dalam Al-Quran justru disebutkan Bahwa Allah itu Tidak ada bandingannya Tidak ada yang setara dengannya Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya Kalau misalkan ada yang mau Itu berarti melanggar Kaedah ilmiah di satu sisi Dan di sisi lain Itu bertentangan dengan Doktrin awal Islam Bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan Kan gitu Jadi Makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali Misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan Coba yang akhirnya yang mungkin gitu Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali Itu kan beliau menyesali Cara beliau mencari Tuhan itu Dengan menggunakan pendekatan rasional Dalam Munkid itu dijelaskan Pendekatan Indrawi itu ternyata gagal Untuk memahami Tuhan Beliau menjelaskan tentang Misalkan Atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah Misalkan ada pesawat Kecil kan kelihatannya padahal jauh Artinya Indrawi terbatas oleh jarak Kemudian beliau nyari-nyari lagi Definisi cara untuk Cara rasional Oh berarti cara rasional itu adalah Tiga tidak mungkin lebih daripada Nam Misalkan begitu kan Itu rasional Nah tapi beliau mengingkari sendiri Oh iya saya bertobat dari Pernyataan-pernyataan seperti itu Karena pada akhirnya Saya memahami jalan terbaik Untuk memahami Allah SWT Dengan cara Silahkan baca bukunya Munkid Tapi sekali lagi ya Makanya saya terheran-heran Ketika sekarang ada yang mempertanyakan Dan mempermasalahkan ketika saya Menyatakan bahwa Allah tidak bisa Atau akidah dalam hal ini Tidak bisa diilmiahkan Kenapa? Karena memang saya tidak mau Sama sekali menganggap bahwa Akidah itu adalah objek dari penelitian Objek dari ilmu pengetahuan Karena apa? Karena itu dasarnya memang Karena gini nih Ilmiah itu Dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah Hasil akumulasi pengetahuan Dan kesadaran masyarakat dunia Jadi Saya mohon maaf Sangat naif Kalau ada yang mengatakan bahwa Ini kan ilmiah versi Islam Ini ilmiah versi Barat Gak ada yang seperti itu Yang dimaksud dengan ilmiah itu Artinya salah satu karakteristiknya adalah Dia sudah teruji Oleh metode Yang bisa diulang Di banyak tempat Di banyak waktu Jadi artinya apa? Lintas batas Lintas benua Dan bahkan setelah itu pun Hasilnya adalah Kebenaran empirik Artinya apa? Tidak benar murni Tidak benar murni Nah jadi yang pertama ya Kalau misalkan dalam Islam Ada dikatakan Kebenaran versi ilmiah Kebenaran versi sekuler Dan sebagainya Kebenaran versi Islam Dan sebagainya Yang gak ada Bahkan Metodologi ilmiah Yang sekarang kita kenal Itu didapatnya dari mana? Secara filosofis Didapatnya dari Immanuel Kant Ketika beliau Ketika beliau Misalkan mengatakan Bahwa Rasional Itu punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Empiris Punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Jadi ayo kita satukan Dia bikin kantilisme Tapi tidak populer Tapi itu kemudian Dijadikan patokan Maka nanti kemudian Muncullah Auguste Homme Yang muncul Dengan positifistiknya Dan sejak saat itulah Akhirnya Ilmiah itu muncul Nah Apakah peran Islam Tidak ada disitu? Besar Karena Immanuel Kan referensi utamanya Justru adalah Dari sarjana-sarjana muslim Jadi misalkan Soal eksperimental Uji eksperimental Soal cara menguji Dan sebagainya Itu kan dari Ibnu Hayyid Sam Dari Ibnu Sina Dan sebagainya Jadi banyak sekali Metode-metode ilmiah Yang kita pahami Sekarang itu Sebenarnya diambil Dari metodologi Ilmiah Islam Cuman masalahnya Orang-orang Islam Berhenti Untuk membuat Metodologi itu Sedangkan orang-orang Barat berlanjut Sampai sekarang Padahal yang ada Disitu juga ada Dalam Islam Makanya Stop menjadi Fasis dalam ilmu pengetahuan Dengan mengatakan Ada ilmiah versi Islam Ada ilmiah versi Barat Yang kita pahami Dari ilmiah itu adalah Dari Hindu Dari Islam Dari Barat Dan sebagainya Itu ada Nah ini juga Sebenarnya terkait Dengan ajaran Islam Yang paling dasar Bahwa Ilmu itu Tidak pernah ada Ilmu Barat Ilmu Timur Semua ilmu Demi Allah Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa kecuali Semua ilmu itu Tinggal Siapa yang akhirnya Membuat metodologinya Nah Untuk menciptakan Metodologi ilmu itu Ada yang muslim Ada yang non muslim Yang muslim kita ambil Yang non muslim Kita ambil juga Disebutnya sebagai hikmah Makanya Di abad peradaban Peradaban Di abad kejayaan Islam Itu ada Yang namanya Harun al-Rashid Dia itu Bikin yang namanya Rawudatul hikmah Rawudatul hikmah itu apa? Perpustakaan Yang isinya adalah Ilmu-ilmu Yang berasal Dari Romawi Dari Persia Dari India Dan lain sebagainya Kenapa? Karena pada waktu itu Istilah hikmah Berarti adalah Milik kaum muslimin Yang hilang Pernah denger ya Istilah itu ya Jadi hikmah itu adalah Milik kaum muslimin yang hilang Masih ingat ya Nah Karena itu adalah Milik kaum muslimin yang hilang Maka itu milik kaum muslimin Ya diambil Dalam Rawudatul hikmah Lalu putranya Itu membuat Dari sekedar perpustakaan Berubah menjadi Tempat penelitian ilmiah Maka disebutlah Baitul hikmah Nah jadi Tradisi ilmiah itu Di antaranya adalah Dari Islam Karena untuk pertama kalinya Dalam sejarah Ilmu tidak disekulerkan Dan tidak difasiskan Tidak ada ini namanya Ilmu dari Persia Ini dari Tidak Pokoknya semua ilmu itu Adalah dari Allah SWT Untuk kemudian diambil Dan menjadi milik Dari seluruh umat manusia Baitul hikmah itu Adalah hasil dari terjemahan Banyak Dari non muslim Dan muslim juga ada Nanti setelah itu Diterjemahkan lagi Sama orang-orang barat Boleh tidak Ya boleh Karena apa Ya karena itulah Yang namanya ilmiah Ilmiah itu universal Jadi mohon Jangan dikotomikan Nanti ada ilmu Versi ini Versi ini Tapi balik lagi Misalkan Memahami soal Agama gitu ya Nah Dalam islam itu Allah tidak mungkin Bisa Dan tidak boleh Dan kita tidak boleh Mendekati Allah SWT Dengan jalur Rasional Atau maksudnya Dengan jalur Apa tadi Kausalitas Dengan hal yang semacam itu Tadi ada dikatakan Misalkan Pak guru gumbul Disini satu Dan para guru gumbul Disatu sisi Ada satu istri Dan para guru gumbul Disisi lain Ada empat orang istri Mungkinkah seperti itu Dalam realitas Ya dalam fisika modern Itu realitas Jadi kalau misalkan Baca mekanika kuantum Yang nail born itu Nah itu sebenarnya Disitu Ada kemungkinan Jadi bukan kepastian Makanya nanti muncul teori Tentang multiverse Dan sebagainya Ya walaupun Sampai sejauh ini Masih hipotesis gitu ya Tapi itu sekarang Sudah dinyatakan Sebagai sesuatu yang mungkin Makanya dalam Konferensi Solvei Perdebatan antara Einstein Dengan born itu Adalah terkait dengan Kemungkinan-kemungkinan Bisakah sesuatu Ada di dua tempat Yang bersamaan Nah itu nanti Born kemudian menjelaskan Bahwa itu bisa saja Walaupun itu benar-benar Sangat-sangat membingungkan Tapi kesimpulan Dari situ artinya apa Puncak dari ilmu pengetahuan Itu adalah Subjektivitas Silahkan cek ya Puncak dari ilmu pengetahuan Itu adalah subjektivitas Jadi Kalau misalkan tadi Ilmu pengetahuan Jadi kita itu Gara-gara ada Perang pemikiran Gozul Fikri Dari orang-orang Barat Jadi ketika orang Barat Menyebut bahwa ilmiah Maka kita berlomba-lomba Untuk ikut-ikutan ilmiah Padahal ilmiah itu Tidak keren Ilmiah itu biasa saja Dan ilmiah itu Terbatas Ilmiah terbatas Pada sesuatu Yang bisa dibuktikan Nah jadi Menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada cabang Metode Yang justru diragukan Sejak awal Kan ilmiah itu Dasarnya skeptis Bukan selalu skeptis Pak Dasarnya itu skeptis Apakah begini Dan diakhiri oleh Ini kebenaran Versi ilmiah Yang terbuka Kemungkinan Untuk Salah Siapa disini Yang mau mengatakan Saya ragu kepada Allah Dan bahkan ketika Saya telah mempercayainya Saya tetap harus ragu pada Allah Saya membuka kemungkinan Bahwa Allah itu Tidak misalkan Siapa yang berani Mengatakan seperti itu Cung Tolong ancungkan tangan Tidak ada Kewajiban dari Metodologi ilmiah Adalah seperti itu Kewajiban dari Metodologi ilmiah itu Adalah skeptis Saya gak bawa referensi Tapi silahkan Kalau mau googling Sekarang boleh Bahwa Untuk mencapai ilmiah Hal pertama yang harus kita bayangkan Itu adalah bahwa Kita harus skeptis Kemudian diakhiri oleh Pernyataan bahwa Ini benar secara empiris Tetapi Saya terbuka pada kemungkinan Bahwa pernyataan saya itu salah Bahwa hasil penelitian saya itu salah Karena begitulah yang namanya Metodologi ilmiah Dulu Pluto disebut sebagai planet Sekarang bukan Lalu ada isu lagi untuk dijadikan Dan sebagainya Ilmiah itu ya seperti itu Beranikah diantara orang-orang Yang ada disini mengatakan Allah itu Esa Tapi mungkin aja tiga Tapi lalu nanti dikatakan lagi Oh satu Eh tapi bisa aja nanti empat Itu betapa kurang ajarnya Makanya sekali lagi Zat Allah Jangan dipikirkan secara rasional Rasio itu artinya Perbandingan Perbandingan Perbandingan-perbandingan Artinya apa? Membandingkan Allah Dengan sesuatu yang lain Saya Coba dengan Secara sederhananya Filsafat bahasa Gini ya Coba saya tanyain Siapa yang bisa? Saya kasih dompet saya Gak bercanda Dompet saya isinya dikit Coba saya misalkan Tanyakan yang ada disini ya Apa yang dimaksud dengan mic? Hah? Apa? Alat pembesar suara Mikrofon Apa yang dimaksud dengan mikrofon? Pengubah suara Pembesar suara Oke Itu sebenarnya tidak definitif Tidak selesai definisinya Jadi definisi itu kita harus Gabungkan dia pada sebuah kelompok tertentu Baru kemudian cari identitasnya yang memisahkan dia Gitu kan? Definisi paling sederhana itu gitu kan? Jadi misalkan Golongkan ini kepada sesuatu Apa ini? Alat elektronik Sepakat ya? Alat elektronik Lalu bagaimana cara memisahkan dia Dengan alat elektronik yang lain Dengan kamera Misalkan dengan handphone Yaitu bahwa alat elektronik Yang berfungsi untuk membesarkan suara Nah itu definitif Itu definitif Jadi dia harus masuk golongan apa dulu Dia termasuk golongan apa Kemudian dia identifikasi Dia kelompok mana Itu baru bisa didefinisikan Setelah bisa didefinisikan Masuk ke dalam konsep Setelah bisa dikonsepkan Maka dia bisa dikaji secara ilmiah Setelah dikaji secara ilmiah Setelah tahu Maka kita cari hipotesisnya Setelah kita cari hipotesisnya Maka kita bikin Susun metodologi penelitian ilmiah Bagaimana cara Membuktikannya Bagaimana cara Menguji pembuktian itu Dan sebagainya Akhirnya kemudian kita diuji Oke Dari mulai definisi ini Satu Kita cari kelompoknya apa Dua Kita masukkan ke dalam Identitasnya apa Sekarang pertanyaan saya Allah golongan apa Siapa yang bisa Cungat tangan saya Siapa yang berani Mengatakan Allah termasuk Golongan apa gitu Saya Saya guru gembul Yang dimaksud dengan guru gembul Apa Golongannya apa Konten kreator Setuju ya Konten kreator berkacamata Pakai peci yang sok-sokan keren Dan sok-sokan ilmiah Misalkan gitu ya Itu definisinya Boleh Boleh Karena apa Karena sudah ada golongannya Saya golongannya adalah Konten kreator Gitu kan Untuk mendefinisikan itu begitu Sekarang Allah Golongannya apa Mushrik Ada orang yang bilang Menggolongkan Allah itu Jadi sebenarnya Kalau misalkan kita dekati Dengan pendekatan-pendekatan Yang seperti itu Bukan hanya rusak ilmiahnya Tapi Rusak apanya Akidahnya Allah Ya saya Selesaikan saja Demi Allah Saya beriman Pada Allah Demi Allah Tetapi apakah Saya bisa Membuktikannya Secara ilmiah Saya bisa Membuktikannya Tapi tidak secara ilmiah Karena apa Ilmiah itu terbatas Kita tuh FOMO Barat nyebut ilmiah Kita menganggap Bahkan itu ada Kelompok di Indonesia Yang dituding radikal Yaitu kelompok salafi Atau sunnah Atau apa Setiap bikin kajian Judulnya adalah Kajian ilmiah Kajian ilmiah Itu bukan ilmiah Bisa gak kita Meningkatkan Level yang lebih tinggi lagi Ilmiah itu ada Derajat pertengahan Makanya kalau misalkan Tadi Al-Ghazali Yang tidak dikutip itu Sebenarnya Orang-orang kalam itu Itu pertengahan Medioker Karena level paling bawah itu Kalangan awam Yang kemudian itu Ilmu ahli-ahli kalam Yang atasnya itu apa Nah itu yang Cari aja di Munkid Minadolal Berusaha untuk Mendapatkan keyakinan Hakul yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan metode-metode Begini dan begitu Tetapi Metode ilmiah Metode rasional Dan metode empiris Indrawi Itu oleh Al-Ghazali sendiri Dianggap sebagai Sesuatu yang Keliru Sekali lagi Saya ingin Mensucikan Allah sesusi-susinya Mentransendensikan Allah setransenden Transendennya Sehingga kita Hanya bisa Menikmati Ciptaan Ciptaan Allah Tanda-tanda Allah Dan saya Tidak akan Mempertanyakan Allah Apakah Allah Duduk di atas aras Dengan bersilah Ataapakah Tangan Allah Segede neraka Saya gak akan Bahas yang seperti itu Saya akan Mengabaikan itu semua Kalau misalkan Nantikan bisa Diuji secara rasional Bahkan saya juga Tidak mau Merasionalisasikannya Kalau misalkan Ya tadi itu Kalau rasional itu Tadi kan dikatakan Guru gembul Satu istri Dan tiga dan empat istri Dalam waktu yang bersama Mustahil kan Mustahil Kata siapa Cek lagi Coba Nailborn Dalam Konferensi Solvay Dia dapat Nobel Dari mana Dia dapat Nobel Dari pembuktian Bahwa Elektron Bisa Ada di dua tempat Sekaligus Tergantung pada Siapa yang Mengamatinya Mengamatinya Artinya apa Puncak dari ilmu pengetahuan Adalah subjektifitas Tergantung pada subjek Dan ini juga sesuai Dengan pernyataan Ibn Sina Ibn Sina pernah Mengeluarkan sebuah Pernyataan Yang kemudian Dianggap Kontroversial Ibn Sina mengatakan Bahwa Allah Tidak maha mengetahui Sadis kan Allah tidak maha mengetahui Kenapa Allah tidak maha mengetahui Karena sebenarnya Ibn Sina bukan Mengatakan Allah tidak maha mengetahui Ibn Sina hanya mengatakan Allah maha mengetahui Tetapi dengan pengetahuan Yang berbeda dengan kita Jadi ini sebenarnya adalah cara Ibn Sina untuk ngerosting ilmu pengetahuan Ilmiah kita Maksudnya apa Pengetahuan itu Didasarkan pada objektifitas Misalkan Misalkan ya Ini warnanya apa Putih Siapa yang bilang ini hitam Oke Mau bersumpah Mubahalah Bahwa ini hitam Mau bersumpah Ini semuanya putih Disepakati ya Kenapa kita menyebutnya Secara keseluruhan Kita menyebut ini putih Kita menyebut semuanya ini putih Karena apa Karena kita didorong Dipaksa oleh objektifitas Objektifitas artinya apa Harus sesuai dengan Objek Jadi kalau saya sebut ini air Saya benar Kalau saya sebut ini adalah kereta api Tidak benar Karena objeknya Dinamai secara sepakat bersama Itu adalah Ini air mineral Begitu kan Nah artinya apa Pengetahuan Mengikuti objek Maka kata Ibn Sina Adalah mustahil Allah mengikuti Apa yang diketahuinya Meritikan Mustahil Allah mengikuti Apa yang diketahuinya Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Allah itu diikuti Tentang oleh apa yang diketahuinya Jadi Allah mengetahui bahwa alam semesta ini ada Maka semesta ini ada Makanya dalam Al-Farobi dengan teori emanasinya itu Allah berfikir tentang alam semesta Maka alam semesta ini ada Jadi Allah sendiri yang munculkan Pengetahuan itu Jadi subjektifitas Nah inilah yang kemudian Menjadi sangat buruk Kalau misalkan diterapkan pada manusia Manusia Pengetahuan tertingginya adalah ilmiah Ilmiah itu artinya apa? Sesuai dengan objeknya Sesuai dengan objeknya Berarti harus sesuai dengan apa yang dilihat dan disadarinya Padahal itu terbatas Makanya Cuman saya paham Kalau misalkan Ustadz Nuruddin tadi berapi-api Menyalahkan saya Karena beliau mengambil definisi ilmiahnya Itu adalah dari sumber-sumber teologis Mungkin gitu ya Hah? Filsafat? Oh iya filsafat baik Oke Sudah googlingnya Oke Jadi Jadi sekali lagi Ketika saya katakan Allah tidak bisa dinalar Itu adalah Pernyataan para ulama salaf Saya pikir sudah disepakati Ketika ada sebuah pertanyaan dari orang-orang mutazilah Al-Quran itu mahluk atau bukan? Maka Ahmad bin Hambal Yang kemudian kita ikuti Menjawab bahwa Al-Quran adalah Kalam Allah Lalu Kalam Allah itu apa? Kata Mutazilah Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Tidak mengatakan apa-apa Karena beliau hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan akidah Beliau bungkam Dan tidak mau menjelaskan sama sekali terkait dengan hal itu Maka Sangat luar biasa ketika Kaira sekarang mengumpulkan begitu banyak orang untuk menggibahkan Tuhan Jadi gitu ya Jadi nalar sederhananya Tapi kemudian saya ingin mempertanyakan sesuatu yang sangat sederhana Kan gini ya Dalam doktrin Islam Pahami tentang sifat-sifat Tuhan Pahami tentang Wujud Tentang ciptaan-ciptaannya Tentang tanda-tandanya Tapi Jangan berpikir tentang zatnya Begitu ya Nah pertanyaan saya adalah Kenapa kaum muslimin justru malah ribut soal zat Allah Dan berdebat soalnya Tapi tanda-tandanya Tentang ciptaan-ciptaannya Itu diabaikan Yang diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melihat tanda-tandanya Kita abaikan Sedangkan yang benar-benar berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang zatnya Itu kita bicarakan Kenapa coba seperti itu Ini kan pertanyaan Nanti silahkan Ini pertanyaan retoris Silahkan jawab aja untuk semua orang yang ada disini Kenapa Ciptaan-ciptaan Allah Tidak dibahas Tapi kalau misalkan tentang Allahnya Kita ribut disitu Nih Demi Allah ini bukan buat bikinan orang Islam Ini pabriknya mungkin dari Cina atau dari Jepang Itu korsi-korsi itu gak ada yang buatan muslim Jadi muslim sampai sekarang itu Terpuruk Tidak menghasilkan peradaban Tidak berkontribusi terhadap masyarakat Ya paling mereka akan nyari Oh tapi kan leluhur kami Ibn Sina Ya paling jawabannya seperti itu Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban Karena bertentangan dengan syariah Allah Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah Meja, kursi, alam semesta, matahari Energi terbarukan, mobil, motor dan sebagainya Lalu apa yang sekarang kita lakukan Yang kita lakukan adalah Ngegibahin masalah-masalah zat Allah Takdir Allah dibicarakan Apakah begini dan begitu Sifat Al-Quran itu apakah mahluk Allah atau bukan Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu Detik ini ketika saya sedang ngomong disini Ada orang-orang Cina yang sedang bikin Komputer super, komputer kuantum Dan kalau misalkan itu sudah mewujud Maka mereka bisa menguasai dunia Di Jepang dan di Korea sekarang Sedang bikin nanoteknologi Amerika Serikat sedangkan mengembangkan AI Ya tau Coba saya tanyakan Perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu Mengkaji hal-hal seperti itu Mengkaji ayat-ayat kauniyah Membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah Tapi kita tidak melakukan seperti itu Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah Tentang takdir Tentang perbuatan Allah Lalu kita klaim sama-sama Kamu masuk neraka Itu kan Kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan Itu perbuatan-perbuatan Allah Tapi malah kita yang mengklaimnya Kamu masuk neraka Kamu masuk surga Kamu selamat Kamu tidak selamat Dia syahid Tau dari mana itu Itu kan perbuatan-perbuatan Allah Tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita Perdebatan kita di ruangan ini sekarang Taubat kalian semua Yang harusnya diperdebatkan itu adalah Tentang perintah Allah itu adalah Fisi kaum muslim ini itu apa Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia Nah pikirkan bagaimana caranya itu Bukan berdebat soal zat Allah Kayak gimana Apakah Allah bisa dirasionalisasikan Atau tidak nanti Kalau misalkan tidak rasional Anda nanti akidahnya akan Jadi misalkan ya Metode ilmiah itu Tidak hanya harus menggunakan Empirisme Tapi empirisme hanya salah satu bagian Dari metodologi ilmiah Tapi bahkan setelah ada empirisme Rasionalisme Disatukan oleh Immanuel Kant Dipertontonkan kemudian oleh Agus Kom Kemudian ditentang lagi nanti oleh Nietzsche misalkan Kemudian nanti coba disatukan oleh Wilson dan lain sebagainya Nah itu dinamika seperti itu Apakah itu tidak kurang ajar Kalau misalkan itu disematkan Objeknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Saya tanya disini Kepada orang-orang Jadi kita jangan fokus Sama hal-hal yang semacam itu Makanya udah beres ini Saya mau ke Pemardigu Ngobrol ini Itu soal ekonomi negara Itu jauh lebih penting Dan ketika misalkan Saya mengatakan ya Saya mengatakan Allah duduk di atas arash Gimana metodologi Apa yang saya bisa gunakan Untuk Allah duduk di atas arash Ya enggak Ya sudah Saya berpasrah diri Kan Islam itu berpasrah diri Pasrah diri Pada apa yang Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Quran dan sunnahnya Kalau misalkan ada seperti itu Ya sudah Saya dengar dan saya taat Sudah selesai disitu aja Tapi terkait masalah duniawi Terkait dengan masalah-masalah kehidupan Dan sebagainya Maka sumpah saya Akan berusaha sekuatan agak Untuk melakukan metodologi ilmiah Untuk melakukan pembuktiannya Saya menduga Bahwa pikiran saya Bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan Bahwa akidah itu Tidak bisa dirasionalisasikan Itu sebenarnya Saya duga awalnya ya Itu adalah konsensus bersama Yang semuanya sudah paham Cuman kok tiba-tiba ada diskusi Cuman ya tadi itu Kesalahpahamannya itu adalah Beliau mengatakan Bahwa akidah itu adalah kalam Padahal kalam itu adalah Teori tentang akidah Bukan akidahnya Tapi ya nantilah Yang intinya adalah Begini Mungkin Mungkin Ya mungkin Dunia ini sedang terbalik Jadi Akhir zaman Akhir zaman itu kan muncul dajjal Dan dajjal itu Membolak-balik Yang hak jadi batil Yang batil jadi hak Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil Dijangkau oleh akal pikiran manusia Maka itu adalah Kepercayaan kaum muslimin Generasi awal Tapi kemudian ketika itu digugat Saya gak tahu Kenapa bisa seperti itu Apakah Islam seasing ini Kita sepakati Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Dekati dengan sifat-sifatnya Dengan ciptaan-ciptanya Dan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita demi Allah Tidak akan pernah meragukan Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tapi untuk menjadi tidak meragukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tinggalkan metode ilmiah Karena yang ilmiah-ilmiah itu Tidak benar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton